Panti Catur Dharma Yatim, Jalan Harapan Jaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dikejutkan dengan keberadaan seorang bayi perempuan yang baru saja lahir di depan gerbang pada Senin 9 Mei 2022. Bayi itu diletakkan oleh orang yang tidak diketahui dengan posisi di dalam kardus dibungkus limut dengan uang tunai sebesar 100 ribu rupiah dan dua pucuk surat. Dalam surat pertama pada kartas kecil bertuliskan siapapun yang menemukannya bawa ke Panti ya. Dalam surat kedua yang ditujukan kepada pihak Panti bertuliskan Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya. Buat Ibu Panti Asuhan saya mau menitipkan anak ini Bu, namanya Flora. Tolong dijaga ya Bu, tiap bulan saya bakalan kirim uang ke Panti Asuhan ini. Terima kasih sebelumnya, tertulis dalam surat itu. Pengurus Panti Asuhan Rukiah yang biasa dipanggil pipit mengatakan bahwa yang pertama kali menemukan bayi itu ialah salah satu anak panti berusia 8 tahun yang hendak pergi ke TPA. Ketika itu, sang anak melaporkan ke dirinya bahwa ada bayi di dalam kardus di depan gerbang Panti Asuhan. Kemudian, ia pun melaporkan ke Ketua RT dan pihak RT menyampaikan untuk merawat sementara sembari menunggu petugas kepolisian datang. Saat ini, bayi tersebut sudah dirawat di Puskesmas Gang Sehat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Terkait siapa yang mengatakan bayi itu dirinya pun maupun penghuni panti lain tidak mengetahui sama sekali. Pipit mengatakan kejadian ini merupakan kali pertama di Panti Asuhan yang ia urus. Langsung teriak ada bayi, tapi kita yang ramai-ramai keluar lah, lihatnya memang betul bayi. Jadi saya bilang, lapor RT jatuh dulu, biar RT lapor ke polisi, kan? Lama kita di dalam, pas itu, Pak RT ini datang. Pak RT rawat jatuh dulu sambil polisi ini lagi ke jalan. Tadi kita mau bawa, buka ke Puskesmas Gang mau potong hariannya. Pas tidak lama, polisi ini datang juga. Tapi memang di, pada saat ditemukan, memang hari-hari masih menempel. Masih masih menempel. Bu, selain hari-hari, apalagi bayi ditemukan di dalam kotak? Ada kertasnya, ada uang. Uangnya berapa jumlahnya? Uangnya 100 ribu. 100 ribu ya? Kalau untuk ada surat juga, bu? Ada, ada surat. Isinya apa sih, bu? Surat dari dulu? Saya baca yang kecil, ya. Mohon yang belum keringin, anaknya di Pukit dan Panti. Kalau yang besar tuh ada tulisan, Assalamualaikumnya nggak saya itu. Terima kasih, ibu ya. Kalau untuk ditemukan lokasi, tadi di mana, bu, penemuannya, bu? Di depan Panti. Pantinya juga, bang. Pantinya di jalan, bang? Jalan-jalan depan saya. Terima kasih, ibu ya. Nah, tribus itu tadi, terangkan dari Pukus Panti yang menemukan bayi tersebut. Di mana bayi itu ditemukan tepat di depan pintu gerbang Pantiaswana. Untuk informasi, lakaman, saya bakal update di portal Tripon.com. Terima kasih. 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 Terima kasih.